Halo Sobat Pencinta Tanaman, kali ini saya akan mereview bagaimana cara membuat tanah humus Yang pertama, Sobat siapkan sepertiga bagian kompos trembesi, sepertiga kohe sapi, dan sepertiga tanah Kompos trembesi terbuat dari fermentasi daun trembesi Untuk cara fermentasi daun trembesi, Sobat bisa lihat di video saya di seri ke-7 Dan untuk hasil fermentasinya bisa Sobat lihat di video saya di seri ke-21 Cara membuat kompos trembesi ini, yaitu dari daun trembesi yang telah siap di fermentasi ini Diremas-remas dan dihancurkan, maka jadilah kompos trembesi Seperti ini ya Sobat, hasil dari daun fermentasinya Dan diremas, maka jadilah seperti ini Teksturnya lembut dan halus Serta kaya akan unsur hara Fermentasi daun trembesi ini Kaya akan unsur N, P, dan K Nah seperti ini ya Sobat, cara menghancurkan fermentasi daun trembesinya Daun trembesi yang telah di fermentasi ini telah lapu ya Sobat Dan ini warnanya hitam pekat Seperti tanah apabila kita hancurkan Jadi untuk membuat tanah humus ini Kita tidak perlu memakai tanah yang banyak Karena hasil dari remasan daun lapu ini akan menjadi tanah Dan itulah makanya disebut sebagai tanah humus Tanah yang kaya akan unsur hara Dan ini sangat cocok sekali untuk menjadi media tanam Tanah humus daun trembesi ini Sangat bagus sekali untuk mengeluarkan warna hijau daun Dan sangat bagus sekali dalam pembentukan tunas-tunas daun baru Serta membuat daun menjadi lebih besar Jadi itulah salah satu keuntungan Kalau kita memakai tanah humus Kita juga dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia Karena dengan tanah humus ini Telah cukup kandungan NPK-nya Nah ini adalah hasil dari remasan daun trembesi Mari kita campur ketiga bagian ini ya sobat Sepertiga bagian kompos trembesi Sepertiga bagian pupuk kandang Saya memakai kotoran sapi Dan sepertiga tanah biasa Diaduk merata Dan tanah humus ini bisa digunakan sebagai campuran Untuk media tanam Nanti sobat bisa campur dengan Cacahan pakis Bisa dengan fermentasi sekam padi Dengan daun bambu Dan ini adalah tanah dasar Yang kita pakai Dalam media tanam Tanah humus ini sebelum digunakan Dalam pencampuran media tanam Dengan bahan lain Sobat harus diamkan Lebih kurang selama tiga hari terlebih dahulu Baru diaduk dengan media tanam yang lainnya Untuk membuat tanah humus ini Sobat bisa menggunakan Daun-daun kering yang berjenis lainnya Selain daun trembesi ini Sobat juga bisa menggunakan Daun bambu kering Yang cara pembuatannya Sama dengan membuat Kompos daun trembesi ini Yaitu saya tetap menggunakan Tanah sedikit Lalu EM4 Dan Ampas kopi Oke sobat Sekian dulu video kali ini Semoga sobat menyukainya Dan bermanfaat bagi sobat Dan dukung terus channel saya ini Biar berkembang Dan saya dapat memberikan informasi yang terbaik Buat sobat Jangan lupa di like Dan di sharekan ke sobat pencinta tanaman lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye